Hai nama saya Lilis saya perempuan dengan HIV saya tahu status 2007 saya termasuk yang denial sampai akhirnya di 2010 saya memulai terapi ARP saya kebetulan saat ini kegiatan saya saya koordinator KDS hitam putih di Depok saya juga aktif di IP sebagai pokal poin untuk wilayah Depok saya juga membantu IP untuk mensosialisasikan PPIA di 20 provinsi saya juga sebagai ARP community support dari IAC untuk wilayah Depok awal sebenarnya dulu eh kok pertama kali ikut saat di IP itu ikut diajak sama teman untuk latihan pencegahan positif di Rawamangun di KPHP DKI sama temen yang sekarang sudah almarhum waktu itu saya berpikir Oh ternyata perempuan dengan HIV juga bisa beraktifitas ya bukan melulu dengan yang sakit tidak bisa beraktifitas seperti yang lain-lain dan akhirnya kenapa saya bergerak di isu perempuan karena saya juga perempuan saya pernah Hai eh di posisi yang mendapat kekerasan dari al-maklum suami juga terus saya juga kalau enggak kita yang perempuan yang memenyuarakan hak-haknya kita siapa lagi laki-laki juga belum tidak merasakan apa yang perempuan rasakan lebih banyak sih lebih ke stigma ya pasti orang berpikirnya orang perempuan dengan HIV itu belum nakal nih dulu tapi kan belum untuk kayak saya sebenarnya saya dari ibu rumah tangga yang tertulang dari suami terus juga yang saya masih bersyukur anak saya negatif dan diskriminasi juga ada apalagi ketika perempuan mau merencanakan kehamilan itu pasti dibilang ya udah hamil aja dulu harusnya kan dari pihak layanan membantu perempuan yang positif menghitung masa subur toh juga itu itu tidak berlangsung kotak langsung itu juga juga agak lumayan sulit teman-teman untuk merencanakan kehamilan terus juga kalau untuk ekonomi biasanya teman-teman ya perempuan kan biasanya jarang yang bekerja bergantung sama suami apalagi kalau pasangannya diskordan suaminya negatif istrinya positif itu kuasa di laki-laki agak lumayan menguasai perempuan dengan dan biasanya perempuan akan tunduk patuh ada sih beberapa teman yang akhirnya nggak dikasih nafkah dan itu sebenernya kan memang bentuk kekerasan ekonomi dan ada yang temen bilang ngeri sama suaminya nggak dikasih minum obat itu kan kekerasan kan tahu suaminya minum obat dia nggak minum obat suaminya bilang lo nggak usah minum obat lo kalau lo berobat gua nggak kasih nafkah itu enggak enggak ngerti obatnya sampai dibuang sampai saya bilang ya udah tetep minum karena itu hak lo buat sehat sampai sekarang kita sih lebih pendekatan ke pasangannya ya karena kan kita kasih informasi yang baik tentang AIV kalau itu bisa tetap dijaga biar suaminya tetap negatif kayak kemarin sih sempat ibu hamil dites suaminya negatif dan gua Pak coba kebetulan pasangan gua juga positif pasangan gue positif dia laki gua ngomong sama pasangannya kalau ini harus tetap di rangkul karena itu biar gimana juga ini tetap istrinya dan gimana caranya biar anaknya negatif kalau gue sih dengan buka status saya AIV juga dengan kita menunjukkan kita AIV juga itu ada ada satu motivasi sendiri sih dan pernah dan gue rasain itu ketika ada temen yang bilang gue juga sama loh sama kayak lo gitu dan itu motivasi sendiri dan dalam hati gua waktu itu gua bilang gua pasti bisa kayak dia bisa sehat lagi eh jangan putus asa jangan ya jangan putus asa jangan patah semangat karena dengan AIV juga kita bisa memiliki anak yang negatif kita bisa tetap berumah tangga dan pasangan tetap bisa negatif beda banyak-banyak perbedaan kalau dulu mungkin di 2013 untuk akses di depok sendiri lumayan susah ya apalagi untuk perempuan di 2019 sekarang untuk akses perempuan untuk melahirkan itu udah bisa tapi tantangan yang gimana tantangan sih lebih ke masyarakat lebih ke masyarakat karena kan perempuan akan menutup diri yang dia pikirin kenapa bukan cuma dia tapi anak ketika dia buka status ketahuan statusnya dia pasti anaknya juga akan kena dampak kan dengan pengetahuan masyarakat yang sampai sekarang belum meluas belum rata ke masyarakat masih yang sedikit lah dalam informasi tentang AIV lalu pemerintah depok sendiri untuk isu AIV dibilang mendukung tapi saya aja nggak pernah ketemu masih pengen audiensi aja masalah perempuan sama anaknya lumayan susah banget gitu kan untuk wilayah lain mungkin untuk Jakarta mungkin lebih bagus untuk Bandung lebih bagus karena kan Bandung pusat kota kan sorong layanannya bagus tapi pemerintahnya saya kurang tahu ke terkait lagi sama ini sih teman-teman yang ketika mau melahirkan kan butuh BPJS kadang terkendala sama nggak punya KTP dan karena depok itu kan baru dua rumah sakit yang bisa untuk melahirkan teman-teman perempuan yang positif itu di sentra sama RS Ud ya nama manusiawi ya ketika kita ada ada masalah pasti kita don't tapi yang yang gua lihat anak-anak tidak dilihat lagi kalau males ya namanya bertahun-tahun minum obat harus tepat waktu itu kan ada lumayan buat gue sendiri lumayan agak bosen ya tapi gue balik lagi lihat anak-anak anak-anak yang jadi motivasi dan karena gua juga perempuan kalau nggak gua yang bergerak mungkin satu orang yang bergerak bisa mewakili teman-teman di belakang harapannya masyarakat umum lebih aware tentang HIV bahwa HIV itu tidak semenakutkan yang dibayangkan atau yang dilihat di sosmed yang orang dengan HIV pasti kurus sakit nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa beraktifitas mungkin diantara teman kerja diantara keluarga itu ada perempuan yang hidup dengan HIV dan statusnya ditutupi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati